Om Swastiastu, Rahajang Semang Alit-Alit Sarang Sami, Punapi Gatora Rahinane Mangken, Dumogi Alit-Alit Sarang Sami, Kenak-kenak Ring Jerong Yeh. Nah, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat di rumah. Ya, sebelum kita memulai berbagai kegiatan hari ini, Marilah kita berdoa sebelum belajar. Ya, Miss Utami akan contohkan anak-anak ikuti dengan baik di rumah ya. Ayo kita mulai berdoa. Satu, dua, tiga. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang. Jari manis untuk cincin, jari klingking terkecil. Ku berhitung, satu, dua, tiga, empat, dan lima. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih, Tuhan. Kita akan mulai pelajaran kita sekarang. Tolong bantu kita untuk menikmati dengan baik. Tolong bantu kita menjadi orang yang baik. Dan berdoa pelajaran kita untuk mengajari kita dengan baik. Good morning, good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, good morning, and how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? Just fine. Sekarang kita akan menyebutkan Yel-Yel, WB School, dan juga anak paut. Anak-anak sudah siap di rumah? Nah, ikuti ya. Satu, dua, tiga. WB School, yes, yes, yes. WB School, go, go, go. WB School, grabs the future. Yang kedua adalah Yel-Yel anak paut. Nah, anak paut, ayo ikuti mis di rumah ya. Anak paut, sehat, cerdas, ceria. Yeay, good job. Nah, anak-anak sekarang kita lanjutkan lagi ya belajar tentang pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu perawat. Anak-anak pernah mendengar perawat atau melihat perawat di rumah sakit? Ya, ya. Jadi, Miss Beritahu nih, tugasnya perawat itu adalah membantu, menolong, atau merawat pasien di rumah sakit. Ya, ya. Pasiennya di rumah sakit kan lagi sakit nih. Jadi, perlu perawat untuk membantunya. Ya, misalnya nih, tuh coba lihat. Dia perawatnya membantu pasien dalam memasangkan pinfusnya. Nah, ya. Terus, selain itu tugasnya lagi adalah, tuh, apa namanya, mendorong pasien di kursi roda. Ya, jadi kalau misalnya pasien yang nggak bisa jalan, perawatnya deh yang membantu mendorongkan, ya. Nah, selain itu tugasnya adalah membantu pasien berjalan. Nih, kalau misalnya ada pasien kakek atau nenek yang jalannya pakai tongkat, yang pelan-pelan sekali. Nah, itu perawat yang membantunya, ya. Oke, selain merawat pasien, anak-anak, tugasnya perawat juga ada lagi loh. Yaitu membantu dokter dalam bekerja, ya. Misalnya, perawatnya, oh, hari ini pasien ini yang diperiksa, besok pasien ini diperiksa, gitu. Ya, jadi membantu dokter dalam bekerja, ya. Apalagi misalnya sekarang, anak-anak, kita belajar di rumah kan karena banyak yang sakit, ya. Karena ada virus corona, jadi anak-anak bisa bayangkan tuh tugasnya dokter, tugasnya perawat, dan semua tenaga medis lainnya di rumah sakit pasti tambah berat, ya. Makanya, kita selalu menjaga kesehatan, ya. Dan doakan supaya para tenaga medis tetap sehat dan semangat menjaga pasien di rumah sakit, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi belajarnya, ya. Kalau tenaga medisnya, mereka bekerja keras di rumah sakit membantu pasien. Kalau anak-anak sebagai siswa, tugasnya belajar yang semangat, ya. Oke, lanjutkan nih tugasnya, ya. Anak-anak ambil lembar kerja yang seperti ada di sampingnya mis ini, ya. Nah, di situ ada gambar dan juga ada tulisan, ya. Tugasnya kalian adalah mencocokkan benda-benda yang ada di rumah sakit ini dan juga tulisan di bawahnya, ya. Nah, caranya adalah anak-anak gunting dulu semua tulisan yang ada di bawah gambar itu, ya. Kalau misalnya sudah tergunting semuanya, anak-anak boleh minta bantuan papa atau mamanya atau orang dewasa yang mendampingi kalian belajar di rumah untuk membacakan, ya. Misalnya, yang ini nih tuh, bacaannya adalah suster. Nah, anak-anak tempel pada gambar suster. Ya, nah itu saja anak-anak belajar kita hari ini. Semangat ya! Alit-alit sarang sami, amunike mantan dumun pepelajahan rahinan emangkin. Dumogi alit-alit seneng melajah ring jero soang-soang. Nah, anak-anak itu dulu ya belajar kita hari ini. Semoga anak-anak senang belajarnya hari ini. Seperti biasa, setelah belajar, kita tutup dengan doa belajar, ya. Sudah siap di rumah? Ayo kita mulai! Satu, dua, tiga! Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Terima kasih Tuhan, kelas kita sudah selesai. Kita akan kembali sekarang. Now, please take us home safely. Bless our teacher and friends so that tomorrow we can meet again. Goodbye, goodbye and see you. Goodbye, goodbye, goodbye and see you. Goodbye, goodbye my friends. Goodbye, my teacher. Goodbye, goodbye and see you. Goodbye. Kalian suka dengan konten seperti tadi? Ayo, like, share, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. with our group, guys. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati